Ada dua sumber tenaga listrik Jadi kalau di dalam dunia yang general itu disebutnya hydrate Karena ada dua sumber Yang pertama sumber matahari Yang kedua sumber angin Yang ada di depan Nah dua sistem ini terpisah Jadi yang pertama ini sistem solar PV yang besar ini Dan yang depan itu namanya hybrid Tapi dia stand alone, dia berdiri sendiri Tidak konek ke PLN Jadi istilah umumnya seperti itu Hari ini itu memasuki hari kelima Jadi menurut pantauan hari ini Kekuatan daya listrik yang masuk Dari tenaga solar PV kita itu masuk input Sebesar 4788 Watt Itu dengan asumsi 680 Watt Langsung dikoneksikan ke jalur dolan Dan 4108 Watt Itu ke baterai cari Untuk penghermatan karbon Itu bisa kita lihat Untuk hybrid hari ini sebesar 1,5 kg Dan total keseluruhan dari pantauan hari pertama Sampai hari kelima Total keseluruhan semuanya sudah 79 kg Jadi kita sudah melakukan penghermatan karbon Sebanyak 79 kg selama 5 hari ini Sangat bersyukur karena saat ini Asri sudah memiliki Salah satu sumber energi terbarukan Yaitu korangnya solat panel Sangat berarti untuk Asri Karena kita boleh menjadi Contoh untuk memendayakan sumber daya alam energi terbarukan Dimana solat panel yang berjamanasi saat ini Itu merupakan sumber energi yang terlambang lingkungan Kita ingin mengucapkan terima kasih Terima kasih banyak Untuk sokongan energi terbarukan Dari Energi Aid Kita sangat gembira Bahwa proyek telah dilakukan Sekarang kita tidak perlu risau Sekarang kita tidak perlu risau Di ruang, di ruang, di ruang In addition, kita juga menerima Untuk memperbaiki Kita bisa menghidupkan Ketika anak dan orang muda Di sini tentang energi terbarukan Terima kasih banyak Energi Aid Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih